Nah, pertama-tama aku ucapin terima kasih buat para hater yang lagi ketawa-ngetawain aku. Selebgram Lina Muharji ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama atas konten makan kulit babi dengan mengucap kata bismillah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol Agung Marlianto Basuki, penetapan Lina sebagai tersangka setelah penyidik Subdit V Siber Ditreskrim Sus Polda Sumsel melakukan gelar perkara dan proses lainnya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol Agung Marlianto S.I.K. didampingi Kasub Dit V Siber AKBP Fitriyanti mengatakan pihaknya menerima surat pemberitahuan hasil fatwa MUI pada tanggal 18 April 2023 lalu yang menyatakan apa yang dilakukan Lina Muharji termasuk penistaan agama. Dikatakan Agung, surat keterangan fatwa MUI yang diterima sebagai penguat dari keterangan ahli yang sudah dilakukan pemeriksaan yakni ahli sosiologi, ahli bahasa, ahli ITE dan ahli pidana, dari keterangan saksi ahli ini semua mengatakan perbuatan Lina Muharji termasuk penistaan agama. Lina sendiri, awalnya dilaporkan seorang ustaz di Palembang, M. Syarif Hidayat atas dugaan penistaan agama pada Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023 lalu, dalam video yang viral itu, wanita bernama lengkap Lina Lutvia lewat akun medsos pribadinya Adli Lumukerji dilaporkan karena dengan sadar sebagai umat muslim memakan kulit babi. Lina Muharji terancam hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda 1 miliar rupiah. Lina Muharji Lewat akun media sosial Instagramnya, Lina Muharji pun mengklarifikasi perihal penetapan dirinya sebagai tersangka penistaan agama terkait konten makan kulit. Pertama, aku ucapin terima kasih buat para hater yang lagi ketawa, ngetawain aku. Oke, aku mau bicara tentang klarifikasi ya. Lina Muharji udah ditetapkan tersangka. Pertama-tama aku tuh gak tau karena aku belum datang kesana. Aku belum, kan gini kalau kita dilaporkan orang kita harusnya punya kesempatan untuk berbicara. Memang benar pada tanggal 18 aku ada panggilan polisi tulisannya klarifikasi. Kenapa Lina Muharji gak datang? Karena waktu itu kondisi lambung aku bener-bener lagi sakit dan susah cari tiket pesawat juga untuk kesana dan aku pikir habis lebaran aja. Karena tanggal 23-nya kan lebaran gitu loh, mepet banget. Dan pengacaraku juga belum bisa kalau tanggal segitu gitu. Makanya aku gak datang. Nah, setelah itu ada hal yang aku mau klarifikasi disini. Sebenernya, apa kamu artis ya? Apa kamu apa? Klarifikasi aku tuh sebenernya gak tipe orang yang klarifikasi terus-menerus. Tapi ada beberapa juga yang menyudutkan aku gitu kan. Contoh gini, Lina Muharji gak ko-praktif gitu. Dan aku nih sebenernya mau hormati pelapor sebagai ustad ya. Tapi ada hal yang kadang-kadang aku kurang setuju dengan dia yang berselisih paham. Satu, dia bilang aku tuh banyak dekingan gitu kan. Kayak pacar aku misalnya kenal Jokowi lah atau wakil presiden atau apa. Gini, bapak kan pernah bilang di media, di TV One aku inget banget. Kita tuh sebenernya pengennya Lina Muharji minta maaf. Dan aku tuh sebenernya sudah minta maaf di podcast Bunda Asanti, di beberapa media, bahkan di TransTV gitu kan. Aku udah tiga kali atau empat kali mau minta maaf. Dan aku sendiri pernah menyatakan di Instagram dan aku sendiri minta maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kalau minta maaf iya, tapi kan proses hukum tetep berlanjut. Tapi aku agak kecewa dengan pelapor ini kenapa dia bahas-bahas pacarku gitu. Karena bapak sendiri bilang saya ini pengen mempertahankan agama saya gitu kan. Tapi kenapa kok jadi pacar saya kenal, mau pacar saya kenal sahrukan gitu. Mau kenal siapapun, harusnya jangan dibawa-bawa ya. Tapi ya udah lah. Sub indo by broth3rmax